Rekan-rekan sekalian, sejak tadi malam saya mendapat banyak pertanyaan, mendapat banyak WhatsApp atas berita yang beredar, sirkulasi yang beredar mengenai, atau katakanlah, menginformasikan adanya rencana Ibu Menteri luar negeri berkunjung ke Myanmar. Untuk itu, saya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan penjelasan. Pertama, Menlu RI membuka opsi melakukan kunjungan ke Nabi Dao untuk mencari solusi di tingkat kawasan, dalam hal ini ASEAN. Rencana ini disusun dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar. Dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar. Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi. Indonesia juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Indonesia akan terus melakukan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya mengenai setiap perkembangan yang ada. Now, I'd like to say it in English, for the benefit of colleague who doesn't speak Bahasa Indonesia, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia let open an option to visit Nabi Dao to work on solution at the regional level and disrespect ASEAN, where the development of situation in Myanmar is taken into consideration. After taking into account the current development and following the consultation with a number of other ASEAN countries, this is not the ideal time to conduct a visit to Myanmar. Indonesia continues to commit to contribute. Indonesia is also committed to pursuing communication with all parties in Myanmar. Indonesia will continue to carry out, excuse me, Indonesia will continue to carry out consultation with other ASEAN countries concerning any current developments. Well, let's conclude my statement to respond to all the queries from the media colleagues since last night.